Intro Roh Tuhan ada padaku Saudara-saudari yang terkasih Saya mengawali renungan saya Dengan pernyataan tentang Suatu tumbuhan yang hidup istimewa Di bawah ini Air dan lumpur Sangat dibutuhkan oleh teretai Atau bunga lili Untuk bertahan hidup Meskipun lingkungannya bisa dibilang kotor dan berbau Tetapi keadaan itu tidak menghalangi dirinya Untuk tumbuh Menunjukkan keindahan bunganya Dan menjaga diri tetap bersih Tertai atau bunga lili Juga mempunyai ciri khas yang membedakan dirinya Dari bunga lainnya Yaitu Semakin kotor lingkungan tempat bunga tertai hidup Teretai Teretai Banyak memberi manfaat kepada makhluk lain Misalnya Melindungi ikan dari teriknya matahari Menjadikan daunnya tempat serangga hinggap Atau kata Untuk melompat Atau Jika kita pandai mengolah Ternyata semua bagian dari tertai Bisa menjadi makanan Atau obat-obatan Padahal Sepanjang hari Dia tumbuh hidup Di tempat yang kotor Hari ini kita mendengar Yesus berkata Roh Tuhan Ada padaku Dia putra Allah yang maha tinggi Yang maha kudus Tetapi hidup di antara kita Manusia yang berdosa Roh Tuhan Ada padaku Roh Tuhan Adalah roh kudus Kristus memulai tugas Perutusan Bapak kepadanya Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa Dalam kesatuan Dengan roh Tuhan Mengapa Kristus harus dipenuhi roh kudus dahulu Baru berkarya Disinilah Kita mendapati Wahyu Trinitas Yang menjadi inti iman kita Dalam Wahyu itu Kristus Sebagai firman Allah Tak terpisahkan Dari Bapak Dan rohnya Sejak awal Karyanya Yesus mewahyukan Yesus mewahyukan Kekayaan Kodrat Allah Allah itu Tritunggal Satu Namun tiga pribadi Relasi ketiganya adalah Relasi kasih Yang sempurna Tak terpisahkan Seiring sejalan Sehati Sehati Seperasaan Pribadi Tritunggal yang kedua Dan yang ketiga Allah putra Dan Allah roh kudus Bersama-sama Mengungkapkan Atau mewahyukan Keseluruhan Kodrat Pribadi pertama Yaitu Allah Bapak Santo Lukas Dalam Injil Dan dalam Kisah para Rasul Sangat Menekankan Roh kudus Yang datang Yang memenuhi Yang memimpin Yang membuat Orang sanggup Menjalani apa Yang dikehendaki Oleh Allah Kisah para Rasul 2 Ayat 1 Sampai 4 Paulus juga Di dalam suratnya pun Mengatakan Hendaklah kamu Senantiasa Penuh Dengan roh Efesus 5 Ayat 18 Roh kuduslah Yang menjadi Pendorong Perutusan Yesus Dan para Muridnya Lukas 18 Yang baru Tadi Rasul 13 Ayat 4 Juga 16 Ayat 4 Yang besar Itulah Yang memenuhi Yang menyelubungi Yang menggenangi Kristus Dan para Rasul Bahasa Bahasa Kasarnya Bahasa Kita Mungkin dapat Kita katakan Dengan istilah Merasuki Roh Kudus Merasuki Kristus Dan para Rasul Maka Pelayanan Mereka Berkobar-kobar Berkibar-kibar Bergelora Penuh Penuh Gairah Penuh Semangat Dan penuh Daya Pengalaman kita Sehari-hari Orang yang Kerasukan Roh Jahat Saja Penuh Daya Apalagi Kerasukan Roh Kudus Roh Allah Sendiri Tetapi Apa Bedanya Dipenuhi Roh Kudus Dengan Dipenuhi Dengan Roh Jahat Atau Roh Setan Kuasa Jahat Dan Kuasa Roh Kudus Bedanya Apa Dan Dimana Mari Kita Lihat Dalam Alkitab Di Dalam Kitab Kejadian Bab Satu Dikatakan Ketika Allah Mencipta Allah Menjadikan Langit Dan Bumi Bumi Belum Berbentuk Dan Kosong Gelap Gulita Menutupi Samudera Raya Kejadian Satu Ayat Dua Jadi Ada Situasi Chaos Atau Kacau Balau Ada Sesuatu Yang Kosong Yang Hampa Ada Yang Gelap Gulita Dan Ada Samudera Dalam Tradisi Timur Kuno Hal-hal Tersebut Identik Dengan Kuasa Kejahatan Dalam Kegelapan Ada Kesesatan Dalam Kekosongan Ada Keadaan Pasif Atau Maut Samudera Adalah Pusat Kekuatan Yang Membinasakan Kehidupan Kitab Kejadian Mengatakan Roh Allah Melayang-layang Di atas Permukaan Air Roh Allah Itu Kemudian Membentuk Atau Mencipta Yang Chaos Yang Kacau Balau Itu Menjadi Teratur Dijadikanlah Cakrawala Dan Air Bumi Dan Laut Daratan Menumbuhkan Pohon-pohon Menciptakan Matahari Bulan Dan Bintang-bintang Menciptakan Makhluk Darat Laut Dan Udara Dan Terakhir Menciptakan Manusia Menurut Rupa Dan Gambar Allah Lalu Allah Memberkati Mereka Semuanya Kejadian Satu Ayat Satu Sampai Kejadian Dua Ayat Tiga Roh Allah Mengalahkan Semua Kejahatan Yang Keos Yang Kacau Balau Menjadi Yang Teratur Dan Baik Sekarang Kalau Dipenuhi Roh Dalam Tanda Petik Lalu Jatuh Tidak Sadar Kita Bisa Bertanya-tanya Ini Kuasa Kegelapan Atau Kuasa Roh Allah Yang Melayang-layang Kuasa Allah Yang Menaungi Samudera Tidak Membuat Orang Tidak Sadar Kuasa Kejahatan Lah Yang Membuat Orang Lupa Daratan Lupa Keluarga Lupa Sanak Saudara Dan Saudari Disjerman Atau Pembedaan Roh Melalui Doa Meditasi Dan Refleksi Adalah Kewajiban Para Imam Para Religius Untuk Bisa Hidup Dan Bersikap Jernih Menjalani Panggilan Supaya Dapat Beril Tuhan Dan Umatnya Dengan Baik Penipu Yang Paling Hebat Tidak Pernah Mengaku Kalau Dia Penipu Jika Penipu Ketahuan Bahwa Dia Penipu Dia Bukan Penipu Yang Baik Alkitab Menggambarkan Setan Datang Menyamar Menjadi Penolong Dengan Mulut Manis Dengan Rayuan Yang Memikat Begitulah Roh Penipu Dia Tidak Jujur Bandingkan Bagaimana Dia Menggoda Yesus Di Padang Gurun Dalam Matius 4 Ayat 1-11 Jadi Ketika Seseorang Dipenuhi Roh Kudus Tidak Mungkin Berlaku Atau Bersikap Buruk Jika Seseorang Kerasukan Sesuatu Dan Tidak Menjadi Sadar Akan Kemanusiaannya Pun Kalau Sadar Tetapi Memaki-maki Menjelek-jelekan Memfitnah Melakukan PHP KDRT Memprovokasi Memusuhi Membuat Orang lain Ketakutan Dan lain-lain Itu Pasti Kerasukan Roh Jahat Ketika Kita Dipenuhi Oleh Roh Kudus Kita Menjadi Sadar Siapa Diri Kita Kita Memanglah Manusia Makhluk Rabuh Penuh Kelemahan Namun Sekaligus Martabat Kita Luhur Kita Ini Citra Allah Maka Dikasihi Oleh Allah Roh Kudus Memenuhi Kristus Meneguhkannya Untuk Mewahyukan Bahwa Dia Adalah Anak Allah Inilah Bedanya Ketika Roh Kudus Memenuhi Kristus Kristus Dengan Jujur Mengungkapkan Kepenuhan Kebenaran Dirinya Bahwa Dia Firman Allah Yang Menjadi Manusia Dan Yang Dalam Kemanusiaannya Seluruh Kepenuhan Allah Tetap Tinggal Di Dalam Dirinya Kolose 1 Ayat 19 Sampai 20 Maka Bapak Pun Berkata Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Matius 3 Ayat 17 Dipenuhi Roh Kudus Identitas Kita Juga Menjadi Jelas Yakni Bermartabat Luhur Dan Jelas Juga Apa Yang Harus Kita Lakukan Hidup Benar Adil Dan Jujur Lurus Dan Penuh Kasih Karena Roh Kudus Adalah Roh Kebenaran Yohanes 15 Ayat 26 Sementara Roh Jahat Yakni Iblis Kisah Para Rasul Menyebut Pada Ayat 13 Ayat 10 Iblis Itu Penuh Dengan Rupa Rupa Tipu Muslihat Dan Kejahatan Musuh Segala Kebenaran Yang Tidak Berhenti Membelokkan Jalan Tuhan Yang Lurus Ketika Yesus Ketika Yesus Mengatakan Roh Tuhan Ada Padaku Dia Mulai Bertindak Untuk Menyampaikan Kabar Sukacita Bagi Yang Malang Yang Miskin Yang Tertawan Yang Buta Yang Tertindas Yang Mengalami Ketidak Beruntungan Dalam Kehidupan Dan Dia Memberitahukan Tahun Rahmat Tuhan Telah Tiba Kita Dengar Dalam Injil Tadi Maka Ketika Kita Dipenuhi Roh Kudus Kita Juga Harus Semakin Pekah Melihat Kesulitan Orang Lain Begitu Pekah Dan Tergerak Untuk Berbagi Pada Orang Yang Kesulitan Jika Anda Gampang Berbelas Kasih Itu Adalah Salah Satu Ciri Atau Tanda Bahwa Anda Dipenuhi Oleh Roh Kudus Bahwa Kemudian Ada Yang Memanfaatkan Kebaikan Anda Dan Menipu Anda Karena Orang Itu Pandai Bermain Sandiwara Itu Soal Lain Itu Urusannya Si Penipu Yang Dikuasai Oleh Roh Jahat Roh Tuhan Ada Padaku Sebab Dia Telah Mengurapi Aku Untuk Menyampaikan Kabar Baik Kabar Baik Evangelion Injil Kabar Gembira Kabar Sukacita Bukan Kabar Buruk Bukan Hoks Bukan Cacimaki Dan Bukan Fitnah Kekristenan Jalan Kristus Mengajarkan Hal-hal Yang Baik Bukan Hanya Tentang Surga Tetapi Juga Kerukunan Persaudaraan Pengampunan Perdamaian Harmoni Kesejahteraan Lahir dan Batin Optimisme Hidup Kerja Keras Menolong Orang Lain Solidar Senasib Sepenanggungan Dengan Mereka Yang Menderita Kekristenan Itu Mengajarkan Positive Thinking Dan Bagaimana Menggapainya Juga Dengan Cara-cara Yang Baik Janganlah Mengajarkan Neraka Atau Kesengsaraan Dan Perbuatan-perbuatan Yang Harus Dilakukan Untuk Menggapainya Itu Sudah Menjadi Pekerjaan Setan Jangan Kita Merebut Ladang Garapan Setan Saudara Saudariku Yang Terkasih Santo Lukas Menulis Bahwa Sebelum Kristus Memulai Pelayanannya Roh Tuhan Ada Padanya Sebelum Para Rasul Menyebarkan Injil Mereka Penuh Dengan Roh Kita Juga Harus Memohon Meminta Roh Kudus Mengurabi Kita Memberikan Kuasa Memberikan Pimpinan Tuntunan Gairah Pemberian Diri Kehendak Baik Kerendahan Hati Tetapi Juga Api Yang Membakar Kita Agar Kita Penuh Semangat Berkobar-kobar Dalam Kebaikan Di Masa Pandemi COVID-19 Ini Tetaplah Memiliki Sikap Positive Thinking And Behave Positively Seperti Teretai Tetap Berusaha Bermanfaat Bagi Sesama Meskipun Lingkungan Hidup Kita Kotor Dalam Tanda Betik Kotor Identik Dengan Penuh Kuman Dan Penyakit Semakin Banyak Tantangan Godaan Celaan Hinaan Dan Ocehan Orang Lain Kepada Kita Kepada Perbuatan Perbuatan Baik Semakin Banyak Peluang Kita Untuk Berbuat Baik Berbuat Benar Berbuat Adil Dan Jujur Semakin Masyarakat Kekurangan Miskin Menderita Kacau Dan Rusak Chaos Semakin Kita Mempunyai Peluang Untuk Menjadi Pelita Penunjuk Jalan Tanda Atau Rambu-Rambu Atau Sakramen Keselamatan Tidak Ada Alasan Untuk Menyerah Menggapai Mimpi Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Menghadirkan Langit Dan Bumi Yang Baru COVID-19 Barangkali Masih Lama Akan Hilang Atau Bahkan Seperti TPC Malaria Kusta Dan Flu Jenis Lain Barangkali Tidak Akan Pernah Hilang Dari Kebersamaan Kehidupan Kita Tetapi Kehidupan Keluarga Dan Tatanan Sosial Kemasyarakat Kita Harus Tetap Berlangsung Situasi Sulit Sekarang Ini Bukan Beban Yang Harus Ditakuti Tetapi Adalah Kesempatan Menata Habitus Hidup Baru Budaya Hidup Baru New Normal Berdamai Dengan COVID-19 Tetap Kreatif Positif Dan Produktif Tanpa Kehilangan Kewaspadaan Roh Tuhan Roh Tuhan Padaku Sabda Yesus Roh Tuhan Itu Juga Menyertai Kita Setiap Saat Sesuai Janji Yesus Aku Akan Menyertaimu Sampai Akhir Jaman Para Romo Saudara-saudaraku Sahabat-sahabatku Selamat Pesta Imamat Umat Allah Sekalian Yang Saya Kasih Dengan Segenap Hati Salam Tetap Sehat Tetap Semangat Doakanlah Sungguh Kami Para Romo Agar Dapat Melayani Anda Dengan Sebaik-baiknya Berkah Dalam Tuhan Memberkati Tuhan